selamat menikmati yang dikonsumsi untuk mengangkatkan suhu tubuh mengangkatkan tubuh lah biar hangat gitu ya jadi minuman ini biasa dihidangkan pada saat cuaca dingin misalnya setelah hujan atau saat hujan ataupun malam hari oke langsung aja kita eksekusi oke sobat untuk membuat minuman bantrek sangat gampang sekali siapkan aja air 2 liter di panci kemudian jahe jahe ada 2 biji ini kurang lebih 150 gram kemudian serai 1 biji kemudian kayu manis 1 kemudian cengkeh kurang lebih 5 biji aja ya gak usah banyak-banyak dan gula merah kurang lebih 200 gram pertama-tama kita kupas terlebih dahulu jahe yang kita pakai untuk membuat bantrek ya semuanya tadi dikupas semua lalu jahe ini yang kita sudah kupas tadi kita coba bakar terlebih dahulu supaya ada aroma bakar bakar jadi gak perlu sampai gosong secukupnya aja supaya ada aroma tidak perlu sampai gosong ya sobat oke nah ini sob jahe yang sudah kita bakar pakai api kompor gas sebaiknya sih memakai arang ya tetapi berhubung tidak punya arang pakai api dari kompor gas pun juga boleh lah oke oke selanjutnya jahe yang kita bakar tadi kita parut ya kita parut kenapa harus diparut supaya pedas dari rasa pedas dari jahe ini terasa sekali ya sebenarnya diiris kemudian ditumbu itu juga bisa cuma pengalaman saya dengan memarut jahe ini terasa pedasnya nah ini tadi jahe yang sudah kita parut tadi ya kita masak 2 liter dalam panci terlebih dahulu nah sambil menunggu air mendidih supaya gula merah ini larut kita iris potong kecil-kecil ya supaya lebih larut dan kita mudah mengaduknya di dalam panci tadi masukkan gula merah yang sudah kita potong tadi kecil-kecil ke dalam air ya pelan-pelan supaya tidak nyiprat nah ini airnya juga sudah mulai mendidih kemudian kita aduk sampai benar-benar larut masukkan jahe yang sudah kita parut ke dalam air yang sudah mendidih ini nah sisa-sisa yang dimangkuk ini bisa kita buyur dengan air ini kenapa emang-emang bro nah aduk oke serai yang kita potong ini ya kecil-kecil kita tumbuk supaya keluar oke kemudian kita masukkan api kecil ya biar tidak berbuih tidak tumpah oke masukkan cengkeh dan kayu manis tadi ya oke kita aduk semua ramuan resep tadi sampai dirasa kita cukup lah merata ya sambil diaduk supaya tidak ada gula yang masih merengkel oke oke ini bisa sudah bisa kita cicipi rasanya sudah pas atau belum kalau belum pas kita bisa tambahkan gula oke kita coba sobat rasanya sudah pedas dan manis tak belum ya pas di lidah oke sobat ini bahan rex sudah jadi ya sudah mendidih nah kita matikan aja ini sudah jadi sudah bisa kita hidangkan oke sekarang kita nyoba rasa bandrek ya nah cara minumnya ini saring aja ya oke ini bandrek original nah kalau biasanya orang lebih nikmat kalau ditambah dengan susu nah susu susu putih ya sobat biasanya kalau saya dan istri saya anak saya lebih suka bandrek dicampur dengan susu nah susu putih ya susu vanila semacam ini terserah lah mau merek indomilk trishan flag maupun yang lainnya oke lalu kita aduk nah sobat demikian tadi tips membuat minuman bandrek yang saya campur dengan susu selamat mencoba dan menikmati bersama keluarga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap